Peserta konvensi calon presiden Partai Demokrat hari ini kembali akan beradu visi dan misi di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dan untuk mengetahui jalannya konvensi calon presiden Partai Demokrat saat ini, kita telah bersama reporter Veronica Mondiaga di Hotel Krian Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, Vero, bagaimana pelaksanaan debat konvensi Partai Demokrat sejauh ini, Vero? Peserta konvensi, lima peserta sudah naik ke atas tanggung dan memasuki tahap diskusi pertama. Sejumlah peserta tersebut antara lain, Ramuno Ediwibowo, kemudian juga ada Il Guzman, Gita Wirjawan, kemudian ada Marsuki Ali dan Anies Baswedan. Ada sejumlah topik menarik yang memang diangkat oleh panelis yang hadir pada debat hari ini. Salah satunya yaitu topik ekonomi terkait dengan kondisi pertumbuhan di Indonesia yang memang sejauh ini tidak merata dilihat dari kontribusi dari setiap wilayah. Dan dari panelis sendiri menganggap bahwa sejumlah kontribusi yang sudah diberikan wilayah-wilayah tertentu hanya berpusat dari daerah atau wilayah Jawa saja. Ini ditanggapi hampir sama oleh sejumlah peserta konvensi, baik Gita Wirjawan, Irman Guzman, dan sejumlah peserta lain yang sudah memberikan jawaban mereka. Salah satu yang mereka kritisi adalah kondisi infrastruktur di Indonesia, khususnya di wilayah Indonesia Timur yang memang kurang memadai. Ini yang kemudian menjadi salah satu masalah yang menyebabkan wilayah-wilayah tertentu, khususnya wilayah di Indonesia Timur, tidak memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap produksi di Indonesia, khususnya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dan selain infrastruktur, ada hal lain yang juga sempat disampaikan oleh sejumlah peserta yang hadir. Antara lain dari Gita Wirjawan sendiri mengatakan bahwa memang selain infrastruktur, kondisi jalan di kota-kota tertentu di wilayah Indonesia Timur, salah satunya mungkin di Makassar juga masih kurang. Sehingga apabila nantinya dia menjabat sebagai presiden, tentunya dia akan menambah jumlah jalur atau juga jumlah jalan. Selain itu juga dari semua peserta yang berada di atas panggung saat ini yang mengikuti debat tahap pertama, mereka juga akan mengadakan sejumlah program-program yang memberikan keberpihakan terhadap wilayah Indonesia Timur, yang menjadi salah satu wilayah yang sangat terhadap wilayah Indonesia ke depan. Selain masalah hak asasi manusia, yaitu masalah hak asasi manusia yang hingga saat ini juga masih menjadi atau menyebabkan atau menghadirkan sejumlah kasus-kasus penting. Khususnya kasus-kasus yang sudah pernah terjadi beberapa puluh tahun yang lalu, kemudian diungkit oleh keluarga ataupun juga kerabat orang-orang tersebut. Dan sejumlah peserta tersebut mengatakan bahwa memang masalah hak menjadi salah satu masalah yang... Pemimpin yang nantinya mengambil atau memberikan sanksi kepada mereka, mereka pelaku tindak pejahatan yang melanggar ham berat dan memberikan hukuman yang sesuai dengan aturan konstitusi. Eliza. Baik, terima kasih Vero. Demikian laporan langsung reporter Veronica Moniaga dari Makassar, Sulawesi Selatan. Terima kasih.